Aits tenang 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 semua pasti kebahagiaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk semua sahabat dimanapun anda berada Alhamdulillah bertemu kembali di channelnya Abi Official Oke sahabat sahabat semuanya Semoga kabar kita pada hari ini sampai esok dan seterusnya Selalu ada dalam lindungan Allah SWT Baik sahabat sahabat semuanya pada video kali ini Saya sedang melakukan rutinitas yaitu pemberian pakan terhadap maghut PSF Yang saya berdayakan yang Alhamdulillah hari demi hari pertumbuhannya cukup maksimal Bisa sahabat semua lihat ini adalah maghut PSF usia kurang lebih 8-9 hari dari penetasan Alhamdulillah dengan cara seperti ini sampah organik yang dihasilkan dari dapur santri khususnya Bisa dimanfaatkan kembali oleh maghut PSF dan timba baliknya maghutnya kita kembalikan lagi ke unggas yang kita ternakan Mau ke unggas ke ikan dan lain sebagainya Oke sahabat semuanya pada video kali ini juga saya akan memberikan sedikit percontohan Saya akan memberikan pakan untuk pasukan mentok Ini pasukan mentok ini bisa semua sahabat saksikan Ini sudah tidak lagi saya berikan pakan pabrikan Tapi saya aplikasikan maghut PSF dan juga dedak bekatul Pada pagi hari kita memberikan anak mentok ini dengan dedak bekatul yang diberikan sedikit air Jadi kondisi daripada si dedaknya sudah kita campur dengan air Dan pada sore hari ini saya seperti yang semua akan sahabat saksikan Yaitu memberikan maghut PSF pada sore hari Alhamdulillah dengan cara seperti ini kebutuhan daripada dedak bisa kita tekan Karena dengan adanya maghut PSF Oke anakan mentok ini jumlahnya ada 10 ekor Dan saya aplikasikan untuk 2 ekor itu kurang lebih 1 centong Tahu centong sahabat semuanya ini centong yang saya modifikasi dengan sedikit bambu Jadi kebutuhan untuk 10 ekor ini adalah 5 centong Kalau di sahabat semua ini namanya apa bukan centong barangkali ya Atau 1 genggam 1 genggam untuk 2 ekor Alhamdulillah dengan 5 centong ini bisa membuat si anakan mentok ini kekenyangan Oke saksikan terus jangan di skip Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit inspirasi bagi sahabat semuanya Yaitu dengan memberikan paka alternatif seperti ini Alhamdulillah pertumbuhan daripada anakan mentok kelihatan cukup maksimal Tenang 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 semuanya pasti kebagian oke Sahabat saksikan Nah seperti inilah cara pemberiannya Tuh semua sahabat bisa saksikan Kondisi daripada mentok-mentok ini sangat lahap penyantap maghut PSM Bila di rumah sahabat semua banyak sampah Nah bisa kita kumpulkan Dan kita bisa padukan dengan berdaya maghut PSM Yang belum tahu caranya bisa disimak lagi di video-video saja Di video-video saya yang sudah saya uploadkan Di sana ada cara menekaskan tubuh PSM dan juga lain sebagainya Bisa semua sahabat dibuka kembali di channel saya Demikianlah sahabat semuanya Jadi pada sore hari ini Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi Khususnya bagi sahabat yang sedang berternak ayam Mentok, ikan, lele dan lain sebagainya Mudah-mudahan dengan adanya berdaya maghut PSM Bisa menekan biaya dari kebutuhan pakan kita yang akan kita keluarkan Jadi tunggu apa lagi bagi sahabat semuanya Ayo kita segera padukan tenang-tenang kita Dengan cara berdaya maghut PSM Ternak kita kenyang Sampah organik yang ada di dapur kita bisa teratasi Dan nantinya kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan Di antaranya ada maghut PSM untuk ternakan kita Kemudian ternakan kita bisa lebih cepat besar Dan keuntungan yang lainnya kita bisa mendapatkan pupuk organik Yang dihasilkan dari reduksi daripada maghut PSM ini Yang sangat bagus si pupuk taskbot ini untuk tanaman-tanaman yang mungkin semua sahabat tanam Jadi Alhamdulillah dengan adanya berdaya maghut PSM ini bisa memberikan beberapa keuntungan Oke Kita akan tunggu-tunggu sampai kapan kita mau membiasakan kebutuhan dari pakan kita terhadap pakan pabrikan Jadi sekali lagi budaya maghut PSM yang kita integrasikan dengan dunia peternakan Alhamdulillah yang sudah saya rasakan sungguh sangat membantu Walaupun skala kecil Tapi Alhamdulillah Sampah di dapur kita bisa kita lebih memakai dan kembali Dan kita mendapatkan keuntungan yaitu pakan tambahan untuk kebutuhan tenang-tenang kita Sekian video pada sore hari ini Dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!